Selamat hari Minggu Sosial sekalian, baik yang di Stockholm atau yang di Berlin, di Hamburg, di München. Kita sudah menyelesaikan kitab kejadian. Minggu ini kita akan mulai ekspositori dari kitab keluaran. Jadi kita melanjutkan kitab keluaran. Kita membaca dari pasal yang pertama. Kita membaca pasal pertama. Mari kita membuka keluaran pasal yang pertama. Kita membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. 1 sampai dengan ayat ke-10 saya akan membacakan. LAI memberikan judul orang Israel ditindas di Mesir. Di bahasa Inggris dibedakan di situ dua perikob. 1 sampai 7 diberi judul. Israel increases greatly in Egypt. Lalu kemudian mulai dari ayat 8 dan seterusnya. Itu mirip dengan judul bahasa Indonesia. Pharaoh oppresses Israel. Saya akan baca bahasa Indonesia dari ayat 1. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yaakob. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Levi, dan Yehuda. Isakhar, Sebulon, dan Benyamin. Dan serta Naftali, Gad, dan Asher. Seluruh keturunan yang dipeloreh Yaakob berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudara dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru. Memerintah Tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya. Bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita. Lalu pergi dari negeri ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan mari kita masuk dalam doa, kita minta pertolongan dan anugerah Tuhan. Bapak di dalam surga berkati perenungan pada hari minggu ini. Tuhan memberkati baik hambamu setiap kami yang merenungkan. Supaya rohmu yang kudus boleh bekerja di tengah-tengah kami. Sekali lagi kami boleh mendapat manfaat berkat melalui perenungan firman Tuhan yang berkuasa untuk terus mengarahkan hidup kami. Kedalam kehidupannya semakin berkenan kepada Tuhan. Kira-kira yang engkau memimpin dari awal sampai dengan akhir, kami juga menyerahkan untuk jaringan internet bisa semuanya berjalan dengan baik dan mendukung ibadah ini dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih Tuhan demi Yesus Kristus kami berdoa. Ini adalah satu kitab yang menginspirasi banyak hal, bahkan di zaman lampau ada film Ten Commandments yang juga diinspirasi dari Kitab Keluaran. Kitab Keluaran ini bicara tentang beberapa tema penting, beberapa topik yang penting. Salah satunya adalah tentang oppression and deliverance. Ini adalah satu tema klasik yang seringkali ada resonans di dalam kehidupan manusia. Karena bagaimanapun hidup di dalam dunia yang berdosa, ini kita nggak lepas daripada pengalaman oppression. Mungkin bukan kita yang oppression and other people, tetapi penindasan hidup di dalam dunia yang berdosa. Ini sesuatu yang selalu terjadi. Sehingga berita pembebasan, deliverance, kelepasan, exodus itu sendiri, itu bisa menjadi berita yang senantiasa relevan. Again, relevan khususnya untuk orang-orang yang ditindas. Kita mau melihat ini tentu bukan cuma dari perspektif culture saja, atau dari perspektif kejadian-kejadian yang terjadi di dunia seperti sekarang ini. Tadi kita mendoakan juga keadaan konflik Ukraina-Rusia yang belum selesai, tapi juga Israel dan Hamas pada saat sekarang ini. Ini pun kita juga bisa relate dengan exodus. Tapi kita juga bisa relate di dalam kehidupan kita, hopefully. Kita bisa belajar prinsip-prinsip dari kitab ini. Kita membaca di dalam bagian pertama, maksudnya periko pertama ini kalau di dalam bahasa Inggris, itu sebetulnya dari 1 sampai 7, sebelum kemudian masuk kepada 8, dan seterusnya. Di situ sudah bisa mendapati satu gambaran continuation yang lumayan smooth dengan kitab kejadian. Jadi memang ini satu kesatuan, Pentateuch setelah Genesis disambung dengan cerita Exodus. Ini bukan kitab yang terlepas dari kejadian, tapi sudah bisa melihat di sini gambaran history of salvation. Dalam bahasa Jerman pakai istilah Heilsgeschichte. Ini adalah redemptive history, sejarahnya Tuhan, di mana Tuhan menyatakan rencana keselamatan. Jadi sebetulnya kalau membaca di dalam ayat yang pertama, di situ dikatakan, inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir. Ini mengingatkan kita dengan apa yang dicatat di dalam Genesis 46, Genesis 46, ayat 8. Di situ juga dikatakan, saya baca, inilah nama-nama Bani Israel yang datang ke Mesir. Sekali lagi, keluaran 1, ayat 1. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yaakob. Lalu kemudian Genesis 46, ayat 8. Inilah nama-nama Bani Israel yang datang ke Mesir, yakni Yaakob beserta keturunannya. Ini boleh dikatakan cukup identik, dua ayat ini. Untuk apa? Ini berarti keluaran ini enggak terpisah dari Genesis. Di sini adalah cerita yang berkelanjutan. Seperti yang sudah dicatat dalam Genesis, demikian juga kita bisa melihat continuation. Bukan hanya continuation berkembangnya bangsa pilihan Allah ini, tapi terutama pemeliharaan Allah dan rencana Allah, termasuk rencana keselamatan, yang nanti akan digenapi di dalam kehidupan Bani Israel. Waktu saudara membaca di dalam bagian ini, saudara akan mendapati lagi sebutan daftar di situ. Disebut lagi Ruben, Simeon, Levi, Yehuda, dan seterusnya. Kenapa ini penting? Ini penting karena sekali lagi ada kaitan dengan identitas bangsa Israel. Jadi silsilah itu, kalau di dalam tradisi antara itu adalah sesuatu yang penting. Karena dari silsilah itu kita jadi tahu ini kita berasal dari mana. Orang itu terus kemudian bisa traceback, orang bisa menelusuri dari silsilah ini. Mereka itu berasal dari mana. Ini menentukan bagaimana mereka bisa mengerti siapa itu mereka dengan adanya silsilah ini. Silsilah bukan cuma sekedar kenangan-kenangan nostalgia atau bangga-banggaan. Bukan. Tapi terutama penting supaya bangsa ini, suku-suku ini, mereka mengetahui, mereka mengenali apa sebetulnya tujuan mereka berada di dalam dunia ini. Maka cerita genealogi, genesis itu penting. Sekarang di dalam dunia modern, orang banyak sekali yang menganggap cerita Adam dan Hawa itu sekedar mitos. Meskipun istilah mitos tidak harus selalu di dalam pengertian low view, bisa juga di dalam pengertian yang high view, tapi still dianggap sebagai mitos. Kalau dianggap di dalam pengertian yang merendahkan, itu seperti seolah-olah manusia tidak membutuhkan lagi cerita itu. Seperti dianggap satu cerita dongeng, cerita orang-orang yang bermimpi dan sebagainya, sehingga tidak diperlukan lagi. Padahal mengetahui sejarah ini, mengetahui atau bisa terispek sampai kepada orijen manusia, ini sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting untuk mengenal manusia itu sebetulnya siapa. Dan dia itu diciptakan untuk apa. Kalau kita enggak ada cerita Adam dan Hawa, kalau kita enggak ada kitab kejadian, kita enggak bisa mengerti tujuan hidup manusia itu sebetulnya apa. Pertama, kita juga bahkan enggak bisa pasti juga diciptakan atau tidak. Diciptakan, itu pertanyaan yang mungkin lebih dasar. Lalu kalau diciptakan, berarti diciptakan untuk apa. Itu kita bisa dapati kalau ada cerita orijen. Kalau ada genealuki, kalau ada genesis. Nah, maka di sini, seperti bukan tadi, minggu lalu, kita membaca akhir daripada kitab genesis. Lalu itu di akhirnya, tapi ternyata membuka kepada pengharapan, menunjuk ke depan, itu looking forward terhadap new genesis, yang ada di dalam kitab keluaran. Jadi akhir dari genesis itu mempersiapkan kita untuk melihat kepada kitab keluaran, yang adalah semacam new genesis, genesis yang baru. Ada kejadian lagi nanti di dalam kitab keluaran. Demikian juga waktu kita melihat kitab keluaran, kita membuka kitab keluaran, lagi-lagi kita diarahkan kepada genesis. Jadi sudah melihat di situ, saling mengikat kedua kitab ini. Dari kitab keluaran dengan adanya silsilah, ini orang Israel, dan bukan hanya orang Israel, tapi juga kita, saudara dan saya, gereja, kita kembali disadarkan dengan adanya silsilah ini. Bukan silsilah, sebetulnya. Lebih tepat kalau silsilah itu berurutan dan keturunan. Isilah yang lebih tepat di sini adalah daftar suku Israel. Daftar suku Israel. Itu yang dikatakan di sini. Ruben, Simeon, Lewi, dan seterusnya. Dengan adanya ini, dengan adanya nama-nama ini, orang Israel, badi Israel, itu jadi tahu mereka itu sebetulnya berasal dari mana, dan tujuan mereka itu sebetulnya untuk apa. Dan ini sudah di dalam periku pertama di sini. Sudah bisa melihat, itu jelas sekali. Mereka memang memenuhi mandat yang dipercayakan oleh Tuhan, seperti yang tercatat di dalam kitab. kitab Genesis. Sebelum kita masuk membahas bagian ini, nanti saya akan kembali lagi kepada topik ini. Di situ sederhana melihat satu gambaran, komentari mengatakan ini formulaic pattern, ini standardize sebetulnya. Formulaic, satu pola yang cukup standardize di situ. waktu menggambarkan the passing of a great leader. Ini Yusuf sudah meninggal. Kemudian matilah Yusuf, serta semua saudara-saudara, semua orang yang seangkatan dengan dia. Jadi cukup common, ini cara penulisan yang seperti ini. ini mau menggambarkan bahwa great leader itu sudah enggak ada lagi, dan ini sudah masuk ke dalam satu zaman yang berbeda. Ini masuk kepada angkatan yang lain. Tentu, the good news-nya adalah great leader boleh saja mati, Yusuf boleh saja mati. Tapi kebergantungan, keberlangsungan bangsa Israel itu bukan bergantung kepada kebesarannya Yusuf, tapi bergantung kepada pemeliharaan Allah, bergantung kepada pemeliharaan Tuhan sendiri, bukan great leader, apakah itu Abraham, Isaac, Yaakob, atau Yusuf. Maka saudara melihat di sini, memang dengan berginya Yusuf, dengan matinya Yusuf, itu ada perubahan di sini. Ada perubahan. Dunia ini terus-menerus ada di dalam perubahan, seperti sekarang. Tadinya enggak ada perang. Di Timur Tengah sekarang jadi ada perang. Di Eropa tadinya juga enggak ada perang. Sekarang jadi ada perang yang juga belum selesai, sampai sekarang ada konflik. Kita enggak bisa mengharapkan dunia yang stabil, yang sama terus. Apakah itu yang tenang terus, atau yang konflik terus. Enggak ada mengharapkan. Konflik terus pasti enggak ada. Tapi konflik terus enggak pernah bisa tenang, itu juga tidak terlalu. Karena dunia ini akan terus bergulir, akan terus berganti. Maka yang penting di sini adalah bukan bagaimana mempertahankan satu musim, supaya enggak boleh pindah ke musim yang lain. Kalau pengkorban mengatakan itu usaha menjaring angin, sepertinya enggak bisa menggenggam musim semi. Ayo semi terus. Saya mau bunga tulipnya itu bukan cuma 2 bulan, tapi 12 bulan. Dan terus-menterus seperti enggak. Itu usaha menggenggam angin. Sepertinya enggak bisa menjaring angin. Angin itu di jaring, pasti dia lewat. Enggak ada angin ketangkep oleh jaring, itu enggak mungkin. Musim itu sebenarnya juga enggak bisa pegang, karena dia akan bergulir terus. Pengharapannya itu apa? Penghiburannya apa? Penghiburannya sederhana. Kita bisa berpegang, atau lebih tepat dipegang oleh Tuhan yang tidak berubah. Tuhan yang sama. Yesus Kristus yang kemarin hari ini, dan selama-lamanya itu dia sama. Itulah pengharapan orang Kristen. Di sini sudah melihat gambaran orang Israel yang tadinya adalah satu kaum yang disegani, yang dihormati, yang ada favor, tapi di sini kemudian menjadi threat, menjadi kencaman. Dianggap seperti satu diskris di Mesir. Ada perubahan seperti ini terjadi dengan matinya Yusuf. yang tadinya itu menjadi kaum yang lumayan dekat dengan pusat kekuasaan. Yusuf itu orang sangat penting, seperti prime minister pada zaman itu, orang kedua saja dari Firaun. ini adalah satu bangsa yang sangat dilindungi, punya privilege juga. Kita sudah bahas diberikan tanah yang terbaik, itu di tanah Goshen. Tapi sekarang terus kemudian jadi kaum yang diperbuda. Jadi kaum yang diperbuda. Sudara melihat di sini, ini perubahan-perubahan ini terjadi. Jadi solusinya apa? Apakah lamentasi? Inilah salahnya Yusuf itu mati. Loh gimana Yusuf? Masa Yusuf nggak boleh mati? Ada bahaya kalau kita terus-menerus bergantung kepada kebesaran manusia itu sebetulnya cerita yang sangat berbahaya. Karena dunia bisa berubah. Saya tentu bukan mau mengatakan akus Israel itu memang selalu kenapa bergantung kepada kebesaran Yusuf. Alkitab nggak pernah bicara itu. Jadi kita jangan akus sesuatu yang nggak ditulis oleh Alkitab. Tapi yang pasti dengan matinya Yusuf. Terus kemudian di situ sudah. Ini namanya masuk ke jalan berikutnya. Setiap zaman itu punya tanggung jawabnya. Setiap zaman punya challenge tersendiri dan nggak ada poinnya untuk nostalgia dengan kebesaran orang zaman dulu. Betul-betul nggak ada poinnya. Sudara di Sweden atau di Jerman, kita nggak bisa bernostalgia dengan zaman dulu reformasi. golden age of Christianity atau apa-apa. Itu sudah lewat. Saya pernah menghadiri satu komemorasi dari satu teolog Old Testament terkenal. itu sudah mendadak. Saya lupa namanya siapa yang ingin namanya. Dia 100 tahun. Saya mendadak lupa namanya. Bukan Gerhard von Rath. Klaus Westerman. Klaus Westerman itu dulu mengajar di Heidelberg. Lalu waktu saya masih kuliah di sana itu between tahun 2005-2011. Saya lupa perayaan itu. 100 tahun. Klaus Westerman itu peringatan 100 tahun. Kemudian Profesor Old Testament yang waktu itu masih mengajar di sana, yang sedang mengajar. Dia memberikan speech. Dia memberikan akademik speech. Lalu kemudian saya tertarik dengan kalimat pertama. Dia mengatakan kalimat seperti ini. Ini kan peringatan 100 tahun Klaus Westerman. Klaus Westerman itu teolog Old Testament yang sangat disegani. Sampai sekarang pun masih sering dikutip. Gerhard von Rath, Klaus Westerman. Kemudian Profesor saya pada saat itu yang saya mengajar. Dia mengatakan kalimat pertama. Jangan kita itu bernostalgia dengan kejayaan masa lampau. Itu kalimat yang menarik. Saya percaya dia bukan mengatakan kalimat itu dengan satu spirit kompetitif. Kita sudah tidak peduli lagi dengan kebesaran Westerman. Saya lebih besar. Bukan itu. Poinnya bukan ke sana. Tapi kalau kita telah secara positif, memang kita itu bisa bergantung. Nostalgia, kebesaran masa lampau itu akhirnya tidak bergerak. Kita di dalam zaman sekarang tidak lihat lagi sebetulnya challenge-nya apa. Kita tidak bisa berharap kepada Tuhan yang sama. Ini berbeda dengan sikapnya Elisha waktu dia meneruskan Elia. Itu waktu Elisha mesti menyebrangi sungai. Itu kalimat yang dikatakan adalah di mana Allahnya Elia. Allahnya Elia. Dia bukan terus kemudian gimana caranya dulu Elia menyebrangi sungai Elia. Dia pakai teknik apa Elia? Ini bukan tentang Elia. Bukan. Ini bukan tentang kebesaran Elia. Ini adalah tentang kebesaran Allahnya Elia. Alahnya Elia. Bukan Elia. Jadi sudah melihat di situ di dalam kehidupan Elisha, tidak ada satu nostalgia yang keliru. Kemudian dia terngiang-ngiang betapa besarnya pelayanan Elia sebelum dia. Bukan itu. Tapi dia beriman kepada Allahnya Elia yang maha besar. Ini juga di dalam pembukaan ini kita mau belajar di dalam bagian ini. Zaman itu berubah. Sekarang mereka bukan lagi bangsa yang tadinya itu disegani, dilindungi, mendapat privilege, dan sebagainya. Tapi sekarang ini bangsa yang didiskriminasi. Bukan cuma didiskriminasi. Dijadikan Buddha. Alasannya apa? Ini yang menarik di sini. Kita mau kaitkan dengan kitab Genesis lagi tadi. Ironinya adalah ini kan mereka bertumbuh, berkembang. Increase ini. Ini kan sebetulnya adalah berkat dari Allah. Ini bukan karena mereka kebobolan, enggak ada program KB, kita enggak ngomongin itu sama sekali. Maka beranaklah mereka demikian banyaknya karena mereka ini orang-orang irresponsibel dan enggak pernah menghitung biaya income. Enggak ada pembicaraan itu sama sekali. Enggak ada. Jadi kenapa mereka ini increase? Kenapa? Enggak ada jawaban yang lain. Kecuali ini adalah berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Dan mereka sebetulnya itu sedang menggenapi kultur beranak, cucu, penuhilah bumi. Ini kan sedang terjadi sebetulnya di Egypt. Semuanya ini positif sebetulnya. Lalu kenapa bisa jadi problem di sini? Kenapa bisa jadi problem? Ini juga pertanyaan yang mungkin kita boleh tanya balik. Jangan saudara itu pernah berpikir waktu kita itu menggenapi rencana Tuhan, seperti di sini, beranak, cucu, penuhilah bumi. Kan mereka sedang menggenapi ini. Dan bisa menggenapi ini juga bukan karena mereka hebat, tapi karena Tuhan yang memberkati. Enggak ada yang salah di sini sebetulnya. Jangan kita berpikir waktu kita menggenapi rencana Tuhan, itu terus kemudian jadi enggak ada ancaman, jadi enggak ada kesulitan. Sekali lagi, waktu saudara dan saya menggenapi rencana Tuhan, waktu kita diberkati Tuhan, saudara jangan pikir karena diberkati Tuhan, terus kemudian semuanya baik-baik saja, minimum kesulitan. Semuanya itu smooth saja. Bukan itu ceritanya. Ceritanya di sini adalah, ini justru malah menjadi ancaman. Jadi bagaimana kita bisa berpikir sendiri? Kalau gitu mendingan enggak diberkati Tuhan, supaya enggak jadi ancaman. Jalan yang enggak aman, kalau saudara memilih itu. Lebih baik saya enggak diberkati Tuhan, dan enggak berkembang, daripada saya berkembang, diberkati Tuhan akhirnya jadi ancaman. Enggak enak sekali seperti ini. Lebih baik diberkati Tuhan, pasti. Lebih baik kita diberkati Tuhan. Tapi poinnya sekali lagi, diberkati Tuhan itu enggak tentu, terus kemudian diterima di dalam dunia ini. Kenapa pertanyaannya enggak diterima? Jawabannya sederhana. Saya kutip dari satu komentari. Kenapa mereka ini dapat so much trouble lagi? Lalu saya kutip di sini. The short answer is that in a fallen world, in a fallen world, the blessings of God are often so in conflict with the prevailing corrupt values of this world's culture. that they function as a threat to those who are not aligned with God's will. Enggak bisa di-describe lebih baik lagi. Kenapa? Kalau itu adalah berkat Tuhan, kalau ini bukan abisi mereka, bukan. Tapi Tuhan yang memberkati. Dan ini sebetulnya adalah pengenapan daripada cultural mandate itu. Beranak cuculai dan penuhilah bumi. Ini sedang terjadi sebetulnya. Hal yang positif. Lalu kenapa bisa dipersulit di situ? Jawabannya adalah karena kita ini hidup di dalam dunia yang sudah jatuh. Berkat Tuhan itu enggak selalu ditanggapi positif. Seringkali, kalau enggak mau dikatakan selalu, konflik dengan siapa? Dengan mereka yang enggak mau mengikuti kehendak Tuhan. Menimbulkan iri hati. Menimbulkan paranoia. Menimbulkan ketakutan. Inilah yang terjadi di Mesir. Karena mereka bukan bangsa yang terbiasa untuk memandang hidup ini dari perspektif anugerah Tuhan. Mereka terbiasa melihat kehidupan ini dari perspektif kompetisi. Mereka terbiasa melihat kehidupan ini dari perspektif jahsannya manusia. Lalu melihat Israel berkembang terus. Mereka enggak mungkin bisa mengatakan, oh itu adalah berkat Tuhan, itu anugerah Tuhan. Kita juga ada anugerah. Enggak mungkin sudah bicara kayak begitu. Enggak mungkin. Enggak ada anugerah di dalam kehidupan mereka. Mereka bukan enggak ada anugerah. Anugerah sih banyak. Tapi mereka enggak berpikir tentang anugerah di dalam kehidupan mereka. Mereka enggak berpikir tentang berbiasa dari atas. Enggak ada itu di dalam pikiran mereka. Karena enggak ada di dalam pikiran itu. Enggak ada pikiran anugerah. Enggak ada pikiran berbiasa. Maka yang ada adalah apa? Ini bangsa yang tambah besar. Karena mereka makin besar, makin besar melampaui kita. Enggak ada Tuhan. Dan kita ini hidup di dalam dunia yang seperti ini. Dunia yang enggak percaya Tuhan. Dunia yang enggak melihat hidup ini sebagai berkhidmat dari Tuhan, berkhidmat dari di atas. Bukan. Dunia yang melihat segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini adalah pencapaian manusia. Pencapaian manusia, atau kegagalannya manusia, atau keberhasilan kehebatannya manusia. Maka waktu saudara diberkati Tuhan, di tempat pekerjaan saudara misalnya, di keluarga saudara. Waktu saudara diberkati Tuhan, gereja saudara, gereja kita. Saya enggak bisa bilang saudara, memang saya berkerja di mana. Kita diberkati Tuhan, di dalam tempat pekerjaan atau di manapun saudara berada. Di dalam perspektif dunia yang enggak mengenal konsep hidup sebagai berkhidmat, saudara jadi threat pasti. Karena saudara dianggap flourish, 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 dan itu mengganggu. Itu memberikan sensi kemungkinan. Saya bukan mau mengajarkan saudara jadi orang GR. Jangan narsistik juga dengan berpikir, saya hadir di mana, saya selalu diiri orang. Mungkin enggak ada yang iri juga. Saya bukan mendidik saudara jadi orang yang penuh dengan diri sendiri. Bukan. Tapi memang bisa jadi realita. Kenyataan waktu kita diberkati Tuhan, waktu kehidupan kita flourish, bisa menimbulkan insecurity seperti ini. Jawabannya sederhana. Karena dunia ini enggak mengenal konsep anugerah. Karena Mesir, dunia di mana kita berada, itu enggak bisa menanggapi, mengerti, menghayati hidup itu sebagai anugerah, sebagai pemberian Tuhan. Karena enggak ada, maka dianggap ini kehebatannya orang Israel, kebesarannya orang Israel, yang mulai mengancam kebesarannya Mesir. Semuanya itu kompetisi antara kebesaran bangsa melawan bangsa. Ya inilah yang mengakibatkan perang kan? Ya ini sebetulnya ini. Karena enggak bisa melihat anugerah Tuhan. Enggak bisa melihat satu bangsa itu diberkati Tuhan, yang dilindungi Tuhan. Enggak bisa. Yang dilihat adalah, wah ini bangsa yang makin kuat, makin kuat, makin besar, makin besar. Maka kita harus menghancurkan. Karena kalau tidak, nanti kita yang akan dihancurkan. Akhirnya ketakutan sendiri. Ini bukan cuma terjadi dalam skala politik yang global, yang besar, yang makro. Tapi terjadi juga di dalam konteks kehidupan saudara. Dan saya secara mikro, mungkin di tempat pekerjaan. Kadang-kadang bahkan bisa terjadi di keluarga. Lucu sekali kalau di keluarga, di gereja. Itu juga lucu sekali. Orang di gereja, rasa saling terancam. Itu bagaimana cerita. Ini berarti gereja yang gagal menghidupi narasi Injil. Tapi ini bisa terjadi. Kenapa? Karena enggak semua orang melihat kehidupan itu sebagai beri dari Tuhan. Beri dari di atas. Enggak semua orang menghidupi itu. Ada yang melihat dunia ini sebagai pencapaian kerja kerasnya kita. Yang melihat dunia itu begitu kompetitif. Kita suka sekali kemudian merendahkan yang lain. Meninggikan diri sendiri. Ini penyakit manusia. Sekali lagi. Sudirnya melihat di sini dengan adanya berkat Tuhan, mereka justru malah menjadi trap di sini. Serbahas sulit seperti ini. Tadi saya mengatakan, untuk solusinya bukan, kalau gitu mendingan saya enggak terlalu diberkati Tuhan. Bukan enggak diberkati sama sekali. Diberkati agak nanggung, bisa enggak? Berkatnya agak nanggung. Jadi supaya enggak terlalu mencolok. Supaya enggak terlalu kelihatan florisnya. Jadi low profile terus. Ya boleh saja sudah ingin low profile. Tapi kalau Tuhan sudah mengangkat, ya Tuhan mengangkat. Seperti di sini. Itu enggak bisa low profile lagi. Dan ini bukan karena Israel. Bukan karena Israel yang mau boasting, yang mau sombong. Bukan. Ya karena berkat Tuhan. Tapi saudara melihat di sini, arah sebaliknya juga terjadi. Tadi kita mengatakan bahwa dan mereka itu makin bertambah, akhirnya menjadi ancaman bagi Mesir. Tapi setelah mereka ditekan, mereka diopres dengan cara dunia, justru mereka malah bertambah lagi. Justru mereka makin berkembang lagi. Makin mengakutkan di sini. Kita bisa baca di dalam bagian ini. Setelah mereka, kita belum baca, tapi di ayat 12, saya baca di situ. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel. Bagaimana ya? Ini sudah ditindas, diperbudak, dibikin sulit, malah berkat Tuhan kok semakin nyata. Dari perspektif Mesir, Mesir nggak akan melihat itu berkat Tuhan. Mereka melihat, ini kok bisa begini? Berarti program kita gagal. Tapi saudara bisa melihat di sini, di dalam keadaannya seperti ini, nggak ada jalan keluar. Satu-satunya memang itu adalah eksodus. Satu-satunya itu ada pekerjaan Tuhan yang membebaskan mereka. Ada eksodus, ada penerbangan, ada pembebasan, penyelidikan, yang dikaruniakan oleh Tuhan. Kecuali story ini, ini mengantisipasi cerita eksodus. Gak ada jalan keluar. Gimana ya? Sebaik salah. Ini bukan saya ambisius. Bukan. Bukan Israel yang ambisius. Bukan. Ini diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Lalu makin lama makin besar dan makin lama menakutkan. Makin menakutkan. Sudah ditindas, diopres, tetap diberkati Tuhan juga. Maksudnya growth, pertumbuhannya. Tetap berkembang dan sebagainya. Wah ini berarti bagaimana? Gak bisa lagi ya. Kecuali satu jalan, yaitu memang harus ada pembebasan. Memang kita belum masuk ke dalam cerita pembebasan ini. Tetapi inilah juga yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Maksudnya kita di sini belajar, menempatkan, saya gak berharap saudara dan saya di dalam posisi Mesir. Masa kita orang Kristus di dalam posisinya yang menekan, yang opres. Kalau demikian, kita perlu bertobat. Tapi sebagai orang percaya, sebagai gereja, sebagai orang-orang percaya, kita likely akan mengalami pengalaman ini. Waktu di dalam kehidupan kita, kita diberkati Tuhan. Ini akan timbul kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita bisa jadi ancaman. Tapi gak ada excuse bagi saudara dan saya untuk gak mau diberkati Tuhan atau gak mau menyatakan kehidupan yang diperkenan oleh Tuhan, yang disukai oleh Tuhan. Kalau kita gak ada perlindungan berkat kehadiran Tuhan, hidup kita jauh lebih celaka. Daripada kita hanya sekedar menjadi track. Itu nothing dibanding dengan kehidupan yang gak diberkati oleh Tuhan. Kehidupan yang gak ada favor dari Tuhan. Itu cicipan neraka namanya. So better diberkati Tuhan. Meskipun waktu di dalam keadaan seperti ini, dunia gak tentu selalu menyambut. Dunia gak selalu menyambut. Tapi kalau dunia gak menyambut, bukankah memang dunia juga gak menyambut Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus kehidupannya juga diperkenan oleh Bapak. Tapi Dia juga gak diwelcome. Orang-orang yang sama prinsip lain, menghidupi value dunia ini. Pemimpin-pemimpin agama pada saat ini. Merasa terancam juga dengan kehadiran Yesus. Saya tanya satu hal di dalam kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya. Kehidupan kita ini mengancam gak? Kehidupan saudara ini. Jangan tangkap salah. Saya bukan mau menjadikan saudara orang yang GR, full of yourself, overconfidence, merasa seperti ditakuti seluruh. Padahal gak ada juga yang takut. Saya bukan mengarahkan saudara ke distorted self-knowledge ini. Bukan. Tapi pertanyaan yang harus dijawab dengan humble, dijawab dengan jujur dan humble. Kehidupan kita ini ancaman gak bagi yang lain? Khususnya bagi orang-orang yang memang menghidupi totally different value of life. Kalau gak menjadi ancaman, jangan-jangan kita gak diberkati Tuhan kehidupan. Mungkin kehidupan kita gak terlalu menyatakan perbedaan. Gak betul-betul menghidupi identitas Kristen. Sampai gak ada yang terancam. Saya bukan sengaja bagaimana hidup saudara itu kalau bisa provokatif terus. Siapa yang mau kayak begini, gak ada yang mau. Kita maunya hidup saya tenang-tenang saja. Orang kita waras kok bukan sakit jiwa. Tapi saya mengajak saudara berpikir, mungkinkah di dalam kehidupan dunia yang berdosa, yang sudah jatuh, yang ada orang-orang yang gak melihat kehidupannya sebagai gift from above, tapi melihat hidup ini sebagai kompetisi, sebagai kebesaran manusia. Terus kita hadir diberkati Tuhan, tapi gak menjadi ancaman. Gak mengganggu. Gak mungkin kan sebetulnya. Berarti ada yang salah dengan kehidupan kita. Sekali lagi ya. Kalau kehidupan kita diberkati Tuhan, dan kita hidup di fallen world, yang gak semuanya bisa menerima keindah Tuhan, tapi kita tetap gak jadi threat. Berarti ada yang salah. Lihatlah kehidupan Yesus. Kenapa ya kalau dia bisa jadi threat? Gak ada yang salah kan? Yesus sempurna. Gak ada yang salah sama sekali. Ini bahasa Israel gimana pun gak sempurna. Pasti ada dosa. Yesus gak ada dosa. Perfectly sinless. Dan dia menjadi threat. Sudirat nangkep gak poin ini ya. Gak mungkin. Yang gak jadi threat itu gak mungkin. Waktu kehidupan Sudirat dan saya berkenan kepada Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Lalu terus kemudian makin flourish. Greatly increase. Tidak hal apapun. Itu pasti akan menjadi threat. Jadi mimpi kalau kita, saya gak mau hidup saya itu jadi threat. Saya mau nilu profile terus dan sebagainya dan gak mau mengganggu. Ya mungkin kalau Sudirat berkompromi dengan dunia ini. Ya mungkin kalau Sudirat gak diberkati Tuhan. Tapi kan bukan itu ya cerita hidup Kristen. Cerita hidup Kristen kan harusnya diberkati Tuhan. Cerita hidup Kristen kan memang harusnya dibikin flourish oleh Tuhan. Tetapi setelah itu kemudian ya bersamaan dengan ini. Sense of threat itu tadi ya. Sense of danger. Tadi kita mengatakan sebetulnya Israel waktu berkembang. Ini kan fulfillment daripada creational mandate kan. Sudirat bisa membaca di situ. Be fruitful. Beranak cuculah. Lalu penuhilah bumi. Ini yang sedang terjadi kan sebetulnya. Yang sedang terjadi adalah perkembangan ini. Jadi Israel di sini sedang menjalankan perintah Tuhan. In line dengan kehendak Tuhan. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu dengan Israel. Beranak cucu. Lalu terus kemudian memenuhi bumi. Itu berarti apa? Berarti orang-orang yang menghidupi cerita yang diberikan oleh Yahweh, diberikan oleh Tuhan. Itu makin lama makin banyak. Sehingga dunia ini boleh diberikan dengan menghidupi cerita yang dari Alkitab ini. Kita di Eropa. Yang mengerti ini justru mungkin agama lain. Ini persoalan. Kita, saya pinjam pendeta Stephen Tong. Kalau kita itu, kita nggak punya anak banyak. Ini bisa terjadi di seluruh keadaan. Kalau kita nggak punya keturunan, nggak punya anak banyak. Kita menginjili. Membawa orang yang berkepercayaan lain itu. Mengenal Kristus. Yang sebaliknya pernah dikatakan juga. Kalau malas menginjili. Ini bukan penyelitian. Orang yang malas menginjili. Dia mesti punya anak banyak. Paling nggak ada keturunan yang melanjutkan. Saya nggak mengencarinya saudara malas menginjili. Bukan itu poinnya. Tapi, saudara yang nggak punya anak. Lalu nggak menginjili juga. Ini bagaimana? Lalu kemudian yang punya anak banyak. Yang justru nggak mengerti cerita kerajaan Allah. Ada problem di sini. Ada problem. Sebenarnya nggak melihat ini ada problem. Nggak apa-apa. Kita memang minoritas terus. Minoritas dari minoritas. Kita adalah minoritas-minoritas. Lalu kita bangga dengan itu. Memang Yesus pernah mengatakan banyak yang dipanggil sedikit yang dipilih itu juga firman Tuhan. Tapi coba renungkan ini, Pak. Krisional mandate yang kita terima. Ini sebetulnya sedang digendapi oleh Israel. Mungkin agak jarang. Kita bahas bagian seperti ini. Mungkin di dalam kotba, termasuk di gereja reform, bukan cuma dari saya, tapi juga dari yang lain. Sudara lebih banyak mendengar yang nuansannya. Kita ini memang dalam minoritas. kita orang yang remnant. Itu juga betul. Tapi coba lihat perspektif yang lain. Dari Genesis. Ini kita di Exodus. Kita bahas Genesis sekarang. Ada mandat kreasional mandate. Supaya kita boleh menguasai bumi ini. Dan bukan dikuasai oleh bumi. Menguasai cipta yang lebih rendah. Bukan dikuasai. Orang yang nggak mengenal Tuhan. Orang yang nggak mengenal alat ritunggal. Kehidupannya itu akan dikuasai oleh bumi. Mereka lihatnya itu cuma di dalam dunia yang kelihatan. Mereka sibuk sekali urusannya dengan tanah yang di sini dan sekarang. Properti yang di sini dan sekarang. Dan mereka nggak tertarik. Nggak bisa juga untuk melihat kerajaan alam. Mereka perlu lebih banyak orang. Perlu ada increase. Perlu ada growth. Gereja kita ini perlu ada growth. Termasuk growth in numbers. Seperti di dalam kisah para rasul. Bukan untuk gagah-gagahan. Bukan untuk supaya nanti kalau rapat sinoda akhir tahun bisa keren laporan angkanya. Bukan itu. Bukan. Tapi supaya lebih banyak orang-orang yang percaya. Lalu kemudian menjalankan narasi kerajaan alam ini. Dunia ini helpless. Kalau nggak ada pertumbuhan. Orang-orang yang mengenal Tuhan. Kalau makin lama yang beranak cucu adalah orang-orang yang nggak mengerti cerita kerajaan alam. Sudah kita nggak tertarik juga untuk menjangkau mereka. Nggak ada kekuatan. Nggak ada cinta kasih yang cukup untuk menjangkau mereka. Kita takut juga mungkin. Tapi juga nggak beranak cucu juga. Kita nggak mendidik keturunan kita dengan baik. Jadi di dunia ini siapa akan menjalankan narasi kerajaan alam? Narasi Injil ini siapa akan melanjutkan? Ini problem serius. Di Eropa ini problem serius. Dan saya mengajak saudara di dalam renungan yang pertama untuk mengumulkan hal ini. Lihatlah bangsa Israel. Mereka boleh ditindas. Mereka boleh menjadi ancaman. Mereka boleh dianggap penyakit yang harus disingkirkan. Tapi setidaknya mereka menggenapi kerajaan alam ini. Mereka bertambah banyak. Mereka beranak cucu. Dan mereka terus increase. Bagaimana dengan kekristenan di Eropa, di Sweden, di Jerman. Bagaimana dengan gereja saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam dua. Tuhan kami bersyukur di awal dari pembacaan kami. Kita keluaran ini. Kami sekali lagi boleh mendapat satu berita. Kami mohon pengampunan dari Tuhan ketika kehidupan kami ini kuas saja dengan jumlah kami. Segini-segini terus. Kami juga tidak gelisah. Kami juga tidak melakukan penjangkauan. Kami mungkin juga tidak mendidik keturunan kami. Orang-orang yang lebih mudah. Dengan benar. Kami mohon pengampunan dan anugerah Tuhan yang boleh membawa kami kepada pertobatan yang sungguh. Membawa kami ke dalam satu perasaan tanggung jawab yang mendalam di hadapan Tuhan. Kami rindu, Tuhan, kehidupan kami. Meskipun kami sederhana dan terbatas. Terbatas dalam banyak hal penuh dengan kelemahan. Tapi dalam kuasa dan anugerah Tuhan, kami bisa mempunyai pertumbuhan entah melalui keturunan yang Tuhan karuniakan di dalam keluarga kami yang kami mendidikkan dengan hati yang takut akan Tuhan. Atau juga melalui penjangkauan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Supaya dunia ini boleh semakin dipenuhi kemuliaan Tuhan. Ada orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Ada orang-orang yang mencintai Tuhan. Ada orang yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati pertumbuhan gereja kami. Seperti yang di Stockholm, di Berlin, di Hamburg, di München, di Swiss. Tuhan, bukan kebetulan kami berada di tempat di mana Engkau taruh. Dan di manapun kami berada, kami berharap supaya Tuhan memberkati kami, membuat kami greatly increase seperti Tuhan juga memberkati Israel. Entah kami akhirnya menjadi ancaman, menimbulkan sense of insecurity, atau bahkan mungkin ditindas di perbudak, itu bukanlah sesuatu yang penting. Karena kami lebih baik mendapat perkenanan berkat Tuhan yang mempertumbuhkan daripada keamanan di dalam dunia yang tidak berharga. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon, kami bersyukur. Amin. Sudara, hari ini kita di kesempatan kali ini kita akan menjalankan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah untuk setiap kita, setiap sudara yang sudah Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan sudara. dan sudara sudah dibaktis dewasa atau yang anak-anak, sudara sudah di confirm, sudara sudah di CD, sudara diundang, bukan diundang oleh saya, tapi diundang oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk berpartisipasi, partik di dalam polikomunyen perjamuan kudus ini. Saya mengundang untuk para pelayan di sana yang akan membantu untuk membagikan roti dan anggur. Lalu saya akan membuka doa terlebih dahulu. Setelah itu kita akan menyanyi lagu bersama-sama. Lagu ini waktu menyanyi, silakan dipimpin oleh song leader yang ada di sana. Tapi saya akan berdoa terlebih dahulu untuk mempersiapkan kita. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga, kami bersyukur karena Engkau menyediakan jamuan bagi kami. Bukan satu jamuan memenuhi, menyenangkan nafsu kami, tapi untuk memberikan kepada kami hidup yang kekal. Kami bersyukur karena Engkau memberikan daging dan darah putramu Tuhan kami, Yesus Kristus, menjadi makanan rohani yang kami santap melalui iman. Kami berdoa supaya hari ini kami sekali lagi boleh diberi makan dan kami boleh dipuaskan, kami boleh semakin diperskutukan dengan Engkau. Layakkan kami yang berdosa ini. Kami datang ke meja Tuhan bukan dengan kebenaran kami, tapi karena kebenaran Yesus Kristus yang sudah diberikan bagi kami. Kami rindu supaya melalui perjamuan kudus ini kami boleh semakin bertumbuh menjadi orang-orang yang semakin benar dikuduskan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami bersyukur, kami memohon. Amin. Terima kasih. Terima kasih.